Di dalam sejarahnya pun, orang-orang pendatang yang masuk ke Sumatera Timur, pesisir Sumatera Timur itu, dia harus Islam untuk dikatakan sebagai Melayu. Jadi masuk Melayu itu masuk Islam berarti. Dan beberapa tahun yang lalu saya ke Pantai Labu ya, segala situ, saya masih ketemu dengan orang-orang tua yang dulunya dia adalah non-Islam. Dan dia masuk Islam untuk mendapatkan tanah di daerah situ. Dari penghulus tempat pada waktu itu. Jadi konkret sebenarnya masuk Islam, masuk Melayu, masuk Melayu, masuk Islam. Ini penting untuk dijelaskan karena nanti di dalam sejarahnya kita mengetahui bahwa hanya orang-orang Islam yang bisa memiliki tanah. Terutama di tiga kerajaan besar. Langkat, Serdang, Deli, tambah satu lagi Asahan. Dengan tiga pembagian itu. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai Mas Tauntin. Yang diambil dari bahasa Arab berarti adalah penduduk setempat. Jadi orang-orang Melayu penduduk setempat itu mendapatkan tanah yang lebih besar. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan Semenda, orang luar yang mengawini keturunan dari Mas Tauntin. Dan dia mendapatkan bagian tanah juga. Dan yang ketiga adalah Resam. Adalah orang yang datang dari luar. Tapi dia tidak mengawini Mas Tauntin. Dia mengikuti adat istiadat dan masuk Islam. Jadi tiga dia. Jadi tiga kelompok ini sebenarnya yang memiliki authority untuk bisa menikmati tanah di pantai timur Sumatera Utara. Terutama di wilayah-wilayah yang kita sebut sebagai bekas atau ex-kerajaan Islam Melayu.